Berita pilihan lain, Saudara Gibran versus Hasto. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali terlibat perang kata-kata. Kali ini soal rencana pertemuan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Sekonoputri dengan Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali perang kata. Terakhir, perdebatan keduanya muncul soal rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Banteng Megawati Soekonoputri dengan Presiden Joko Widodo. Hasto meragukan niat Gibran yang berharap Jokowi dan Megawati dapat bertemu. Pasalnya Hasto merasa pihaknya telah kerap kali dibohongi. Kalau ini Mas Gibran masih berharap pertemuan Joko Widodo? Tolong tanyakan, itu benar enggak? Siapa tahu bohong. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Pernyataan Hasto pun direspons oleh Gibran. Menurut Putra Sulung Presiden Jokowi, pernyataan yang disampaikan Hasto selalu meresahkan. Padahal Gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif, terutama soal silaturahmi pascapil pres. Berbanding terbalik dengan Hasto. Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan masalah itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Megawati? Ya kalau saya selalu berpikir positif, sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Berbalas pernyataan antara Gibran dan Hasto bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Hasto pernah membandingkan Gibran dengan sopir truk terkait kecelakaan di gerbang Tol Halim. Menanggapi sederet pernyataan Hasto, Gibran pernah menyebut Pak Hasto paling oke.